Halo guys, apa kabar kalian semua? Dari ini Mimin akan sampaikan berita Timnas Indonesia Tapi sebelum nonton, jangan lupa like subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys Oke kalau sudah, mari kita lanjut Pemain Timnas Indonesia Ragnar Orat Mangun yang sebelum tengah dalam perjalanan kini sudah tiba di tanah air Hal tersebut terungkap dari unggahan terbaru Ragnar Orat Mangun di akun Instagram pribadinya Dalam unggahan terbarunya, Ragnar Orat Mangun tengah berjalan-jalan yang diduga di suatu daerah di Bali Dengan begitu, pemain FC Groningen ini menjadi pemain keturunan yang kedua sudah tiba di Indonesia Sebelumnya, Sain Patinama menjadi pemain Garuda yang sudah tiba paling pertama di tanah air Pemain yang berseragam klub Liga Belgia, khas upen ini juga sama tengah menjalani liburan di Bali Namun, apakah keduanya liburan di tempat yang sama? Sepertinya Ragnar dan Sain berada di tempat yang berbeda Meski begitu, keduanya tentu sengaja menjalani liburan di Bali untuk proses adaptasi cuaca Indonesia Pasalnya, Ragnar dan Sain akan membela skuad merah putih pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Ada dua laga yang dilakoni keduanya Pertama melawan Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni Sebelum melakoni laga tersebut, pasukan Sintai Yong juga akan jalani laga uji coba melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni tahun 2024 Terima kasih telah menonton!